Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh melanjutkan video yang tadi kita akan melanjutkan pendaftaran pasien BPJS ke rawat inap karena data saya gantung jadi saya menggunakan data yang lain nah disini kita seperti biasa melakukan login dengan newsroom masing-masing ya nah tadi karena kita terakhir di IGD dan UGD saya lanjutkan disini saja nah sebelum video ini dimulai tadi saya sudah menginput pasien rawat jalan dengan menggunakan data Pak Afif karena data saya masih gantung nah kalau seandainya si pasien ternyata butuh masuk rawat inap bagaimana caranya tuh mas nah teman-teman cukup klik kanan pada nama pasien atau kolom pasien tersebut nah misalnya klik nah kemudian pilih bridging perintah rawat inap nah kemudian diiksi diagnosanya tadi I50 I50 ini diagnosanya tergantung dari dokternya ya nah kalau I50 ini kan berarti jantung ya jadi unit yang dipilih adalah penyakit dalam siapa dokternya saya ingin dokter Andrina untuk nomor surat ini teman-teman tidak perlu mengisinya karena nanti akan generik sendiri dari server BPJS nah kalau sudah diisi semua tinggal klik simpan nanti akan muncul data tersebut di kolom di tengah ini nah kita coba ya nah coba kita klik nah ini nomor suratnya terisi sendiri seperti yang saya katakan tadi nah kalau sudah seperti ini si pasien baru bisa teman-teman daftarkan ke rawat inap oke kita balik lagi ya gimana caranya itu pertama klik bridging pilih SEP BPJS nah untuk nomor rujukannya ini karena si pasien dari IGD teman-teman isi saja nomor rawatnya ya kemudian paskesnya ini diganti ke paskes 2 lalu diisi nomor SKDP nya pilih yang kanan ya karena kalau yang kiri ini untuk surat kontrol nah kalau sudah seperti ini jenis pelayanan diganti ke ranap lalu pilih diagnosa awalnya apa ini di I50 kemudian keterangannya saya strip saja dokter DJP nya dokter penyakit datam ya kita pilih spesialisnya dulu dalam dokternya dokter Andrina tidak ada pengaruhnya mau teman-teman pilih yang di rawat jalan atau rawat inap itu tidak ada masalah nah kalau sudah terisi semua seperti saya bilang tadi untuk provinsi KLL kabupaten KLL kecematan KLL ini itu tidak perlu diisi kecuali pasien kecelakaan nah kalau sudah klik simpan seharusnya bisa kalau seandainya tidak bisa nanti akan muncul notif kode PPK rujukan tidak sesuai oh iya saya lupa untuk PPK rujukannya ini kan masih klinik Syarif Bidatullah ya kita harus menggantinya dulu ke rumah sakit Syarif Bidatullah nah Syarif Bidatullah nah teman-teman itu harus pilih yang belakangnya 49 karena yang 19 ini sudah tidak digunakan itu nomor kita lama untuk COVID nah oke sudah coba kita simpan lagi nah ini berhasil oke kalau sudah berhasil yang dilakukan teman-teman selanjutnya adalah mendaftarkan pasien di sistem kita ini CMR sini ke rawat inap seperti biasanya cari seperti itu mungkin itu saja materi kali ini cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh